Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati dan saya tunggu-tunggu fatwa dan nasihatnya Para Kiai, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati Asatid, Asatidah, TPK Rodotul Hikmah Juga yang saya hormati dan saya banggakan Terutama Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Khairan Selaku pengurus Yayasan Rodotul Mujahidin yang saya hormati Hadirin, Hadirat, Wali Santri, TPK Rodotul Hikmah Yang saya hormati, terutama anak-anakku sekalian Santriwan, Santriwati, TPK Rodotul Hikmah yang saya cintai Pertama kami mengacapkan bersyukur pada Allah SWT Yang telah memberi nikmat kepada kita sekalian Sehingga pada malam hari ini Malam yang bahagia Walaupun suasananya dingin Dikuyur hujan Sebelumnya tiga hari, tiga malam Tapi Alhamdulillah pada malam hari ini Kita sekalian bisa berkumpul Dalam rangka memberi doa restu Dan menyaksikan resepsi wisuda Santriwan, Santriwati, TPK Rodotul Hikmah Semoga anak-anak panjenengan yang diwisuda Menjadi anak yang solih dan solihah Amin ya rabbal alamin Keduanya salawat dan salam Semoga Allah SWT melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya, para sohabatnya, umatnya Dan semoga terlimpah kepada kita sekalian Amin ya rabbal alamin Hadirin, hadirat, rahimahkumullah Kami atas nama Kepala TPK Rodotul Hikmah Juga mewakili Segena Panitia Karena wakunya sudah malam Makasah Saya dobel Untuk mewakili Panitia Pertama mengucapkan Beribu-ribu terima kasih Kepada semua pihak Terutama Juga Bapak Kepala Desa Beserta Ibu yang saya hormati Yang telah mendukung Kegiatan ini Dan juga masyarakat Kauman Dan juga sekitarnya Dan juga terutama Wali Santri TPK Rodotul Hikmah Yang telah mendukung Dengan resepsi Wisuda Dan sekaligus Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga panjangan semua Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sekali lagi kami Atas nama Kepala TPK Rodotul Hikmah Apabila Pelaksanaan Resepsi wisuda Serta peringatan Maulid Nabi ini Kurang berkenan Atau banyak kekurangan Kami mewakili Segena Panitia Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya selaku Kepala TPK Rodotul Hikmah Dan juga mewakili Segena Ustadz maupun Ustadzat Pesan kepada Anak-anak yang baru diwisuda Jangan membanggakan diri Bahwa kamu Sudah diwisuda Sudah pintar segalanya Masih banyak yang Harus kamu pelajari Dan saran kami Semoga nanti melanjutkan Ke jenjang yang lebih tinggi Bahwa TPK Rodotul Hikmah ini Ada lanjutan dari Kiroati Yaitu Amsilati Alhamdulillah Sekarang sudah Tiga kelas Yaitu Amsilati 1 Amsilati 2 Dan Amsilati 3 Insya Allah Dua tahun yang akan datang Wisuda bukan hanya Kiroati Insya Allah Wisuda Kiroati Dan Amsilati Amsilati Wisudanya membaca Kitab Kuning Dan Kiroati Membaca Kitab Suci Al-Quran Semoga Dengan dukungan Panjendengan semua Nanti TPK Rodotul Hikmah ini Kedepan Akan lebih maju Dan menghasilkan Generasi-generasi Yang sholih dan sholihah Hanya itu saja Yang bisa sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Kami sampaikan kepada beliau Sambutan yang ketiga Oleh pengurus TPK Yang akan disampaikan Oleh Bapak Kiai Muhammad Khairan Kepada beliau Disilahkan